Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Homo swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam. Selamat siang adik-adik seluruh Genbi di Indonesia yang bisa ikut saja pada siang hari ini. Yang kami hormati Kepala Unit Pemengembangan Ekonomi Bapak Dika Arya Perdana dan selalu sekaligus Pembina Genbi Kaltara. Selamat siang Pak. Selamat siang. Selamat siang semua. Yang kami hormati Miss Mary Riana dan tim yang sudah berkenan bergabung bersama kami. Selamat siang. Dan sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, ada baiknya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Kepala Unit Pemengembangan Ekonomi dan sekaligus Ketua Genbi Kaltara. Kepada Bapak Dika Arya Perdana, kami persilakan Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas Maruli. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman Genbi di seluruh Nusantara. Juga tim dari Mary Riana. Yang terlambat juga Miss Mary Riana. Terima kasih sudah bisa hadir bersama kita pada hari ini. Hari ini merupakan pembekalan sesi motivasi untuk teman-teman Genbi Kaltara tahun 2020. Tapi karena kita punya pembicara yang bagus, kita punya motivator nomor satu di Indonesia pada hari ini, kita ingin semua teman-teman Genbi di seluruh Nusantara. ...hadir dan ikut kelas pada hari ini. Dan Alhamdulillah, karena memang kita juga ada teknologi yang memang, ada teknologi yang bisa kita manfaatkan. Ya memang kita berterima kasih juga, walaupun pandemi juga kita malah bersyukur, karena memang ada teknologi yang bisa menyatukan kita. Halo, bisa masuk suaranya ya? Ya, jadi kita berterima kasih karena kita bisa, apa namanya, kumpul semua di sini untuk bisa mendengarkan motivasi dari Miss Mary Riana. Semoga acara kita pada hari ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman Genbi. Teman-teman Genbi juga harus semangat, karena ini adalah, kita sudah, apa namanya, di pandemi ini sudah sekitar 3-4 bulan, semua terdampak, baik itu secara ekonomi maupun secara ekologis. Kita coba klik, kita kulik, kita ambil pelajaran dari Mary Riana now, dari Miss Mary Riana, untuk bagaimana kita bisa bertahan dan kita bisa bangkit, untuk bagaimana krisis ini justru menjadi kesempatan bagi kita semua, untuk bisa bangkit dan, apa namanya, memberikan prestasi atau stand-up di tengah krisis itu. Saya kira itu, teman-teman Genbi dari seluruh Indonesia juga terima kasih, perspektifasinya, teman-teman Genbi di Kautara terutama, dan semoga ada manfaat dan penambahnya, semua yang bisa diambil dari acara ini. Terima kasih. Dari saya itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam setiap hari. Silahkan, Mas Faruni. Terima kasih, Pak, atas kata sambutannya. Dan sebelum kita panggil Miss Mary Riana, kita akan perkenalkan dulu. Miss Mary Riana adalah seorang entrepreneur, influencer, dan educator. Dalam waktu singkat setelah kelulusannya, Miss Mary Riana mencapai pendapatan 1 juta dolar di usia 26 tahun. Melalui seminar, buku, radio, dan TV show-nya, Miss Mary Riana telah menciptakan dampak positif dalam kehidupan jutaan orang di Indonesia. Bahkan, kisah hidup Miss Mary Riana telah diangkat ke layar lebar dan menjadi film biografis telaris di tahun 2015. Melalui banyak cabang Mary Riana Learning Center yang tersebar di seluruh Jabodetabek, Miss Mary Riana juga telah membantu pengembangan diri ribuan anak dan remaja. Selain itu, Miss Mary Riana juga membagikan inspirasi dan motivasi setiap harinya melalui YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter kepada jutaan subscriber dan follower beliau. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia ke-6, Indonesia butuh anak muda inspiratif seperti Mary Riana. Sebelum kita panggil Miss Mary Riana, kita saksikan video berikut. You can take me out from Indonesia, but you can never take Indonesia out from me. Bisa tentang anak-anak muda yang sukses dalam bisnis mereka. Salah satu di antaranya adalah Mary Riana. Mary Riana. Mary Riana. Mary Riana. Mary Riana. Bukan hanya mewujudkan mimpi-mimpi saya, tapi juga berbagi kepada anda semua yang hadir di sini. Mary Riana itu adalah sosok yang sangat inspiratif. Cerdas dan tidak pelit untuk berbagi ilmu. Apa yang dia ucapkan telah dibuktikan sendiri. Menurut saya, Mary very smart. Dan mengenal Mbak Mary lebih dalam ketika kita membuat film Mary Riana, luar biasa banget. Saya sebagai seorang perempuan belajar banyak dari Mbak Mary. Aku cuma bisa bilang ini sangat rekomen banget filmnya. Salah satu film Indonesia yang juga sukses di pasaran dan kualitas juga bagus. Semua cinta. Nontonlah film ini. Karena dari film ini, saya yakin akan mendapatkan banyak sekali untuk itu. Hai semuanya. Selamat malam dan selamat datang di I Am Possible. Miss Mary Riana. Wah, oh my god. Hai teman, jumpa lagi bersama saya Mary Riana dalam program kesayangan kita The Mary Riana Show. Disedia untuk membagi kunci kesuksesannya ke semua orang. Sangat inspiratif. Inspirasi yang luar biasa bagi orang-orang di sekitarnya. Komitmen, pekerja keras, solusi. Ini adalah kesempatan untuk banyak orang-orang. Meri Riana. Ada Ria, ada LDP, ada Kameon. Suruh banget. Inspirasi banget. Kami Riana. Itu orang-orang yang baik. Aku belajar banyak dari Kameri. Mungkin inspirasi banyak orang juga. Meri Riana. Indonesia pasti bisa. Punya nanti yang besar untuk berkarya. Pertama, persimpresi aku. Dia orangnya sangat welcome banget. Memiliki talenta yang sangat beragam. Saya percaya saya bisa. Mencapai impian saya bisa. Mengambil tindakan saya bisa. Bangkit dari kegagalan saya bisa. Saya bisa dengan doa. Saya bisa dengan usaha. Saya harus bisa. Untuk luas kebangsaan negara. Pak Meri Riana hadir. Mampu untuk mengubah masa depan paksa kita. Kalahkan kita. Mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah. Dan kita sambut bersama. Miss Meri Riana. Hai. Wow. Indonesia mana semangat dan suaranya. Yeay. Wow. Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Senang banget hari ini saya bisa hadir di sini. Untuk menyapa Anda semua. Untuk menyapa kalian semua. Dan pastinya berbagi semangat. Berbagi cerita. Berbagi hal-hal yang positif. Oke. Nah tapi sebelum kita mulai ya. Saya selalu pengen ngetes semangat dulu nih. Jadi kalau saya teriak Indonesia. Saya ingin kalian semua. Menjawab saya. Dan jawabannya pasti bisa. Oke. Nah tapi kan karena sekarang kita virtual ya. Jadi mungkin saya gak bisa denger secara langsung kalimat-kalimat dari kalian. Kalau gitu kita akan berpartisipasinya lewat kolom chat. Ya. Jadi kalau saya teriak Indonesia. Jawabannya pasti bisa. Terus di kolom chat. Oke. Indonesia. Pasti bisa. Oke. Yeay. Thank you. Kita high five dulu ya. Yes. High five secara digital. Oke. Wow. Senang banget. Benar-benar bersyukur dan senang banget. Hari ini saya bisa benar-benar menyapa kalian semua. Dan siapa yang menyangka bahwa sekarang dengan adanya pandemi dan dengan adanya teknologi. Ada banyak hal yang sebenarnya bisa kita syukuri. Termasuk salah satunya saya bisa menyapa kalian semua yang berada dari seluruh pelosok Indonesia. Dari tadi saya ngeliat nih ada yang dari Genby Malang. Ada yang Genby Kaltara. Kalian dari mana aja coba tulis di kolom chat. Nah ada Genby Jember. Iya kan. Banyak banget nih. Dari semua. Dan kenapa tadi saya selalu mengawali hardi dan mengawali semua sesi saya dengan semangat. Karena saya selalu percaya satu hal. Siapa dari kalian di sini yang ingin sukses? Tulis di kolom chat bilang saya. Wow semuanya ya. Siapa dari kalian di sini ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi orang yang lebih banyak lagi? Tulis di kolom chat bilang saya. Semuanya. Oke. Nah kalau kalian ingin sukses. Kalau kalian ingin menjadi orang yang bermanfaat. Oke. Berarti kalian harus terus belajar. Dan untuk terus belajar berarti kalian harus punya energi yang luar biasa. Oke. Nah kenapa energi itu penting? Karena saya percaya banget. Antara energi dan rejeki itu hubungannya sangat erat. Jadi mereka ini temen deket banget antara si energi dan si rejeki. Jadi kalau energinya besar nanti rejekinya pun juga besar. Tapi kalau energinya kecil melempom nanti rejekinya pun juga kecil dan melempom ya. Oke. Jadi siapa yang ingin mendapatkan rejeki yang jauh lebih besar lagi? Tulis di kolom chat bilang saya. Yes. Amin ya. Berawal dari keyakinan nanti itu bisa menjadi kenyataan. Amin. Oke. Nah jadi penting ya untuk punya energi. Apalagi anak-anak muda. Apalagi kalian semua generasi milenial, generasi muda. Kalian itu benar-benar menjadi sumber energi dari bangsa ini. Kalian menjadi sumber masa depan ya untuk negeri ini. Jadi harus menjadi anak muda yang berenergi. Harus jadi Gen B yang energi. Oh makanya saya juga suka banget nih. Kalian punya tagline kan? Kalau saya teriak Gen B. Ayo ada yang tau gak jawabannya apa? Gen B. Energi untuk negeri. Yes. Benar ya. Oke. Gen B. Energi untuk negeri. Tuh kan. Benar ya. Ini bahkan sebenarnya gak kebetulan saya selalu mulai dengan energi. Dan suka banget dengan tagline-nya energi untuk negeri. Karena apapun juga hal yang positif. Mau sukses, mau belajar, mau berkontribusi. Semua butuh energi. Oke. Jadi harus terus bersemangat. Nah, lalu hal yang kedua yang juga penting ya untuk kita bisa memaksimalkan waktu yang kita punya di sini adalah Partisipasi. Oke, ayo tulis di kolom chat. Partisipasi. Yes. Kenapa partisipasi itu penting banget? Karena saya percaya berapa banyak yang kalian bisa dapatkan, itu tergantung dari berapa banyak yang kalian bisa berikan. Jadi apa yang kalian dapatkan tergantung dari apa yang kalian bisa berikan. Jangan hanya jadi penonton, jangan hanya jadi komentator. Oke, tapi ikutlah berpartisipasi. Ambil bagian dari dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Oke, berperan aktif. Nah, caranya berpartisipasi gimana? Khususnya di sesi saya kali ini. Caranya gampang seperti yang sudah kalian lakukan. Ya, caranya kalian bisa menjawab pertanyaan saya lewat kolom chat. Enggak peduli mau jawabannya benar atau salah, yang penting pede aja, cuek aja, langsung tulis di kolom chat. Oke, gampang? Gampang ya. Oke, nah karena again, participation equals to value. Semakin banyak kalian berpartisipasi, semakin banyak juga nilai tambah yang akan bisa kalian dapatkan untuk diri kalian sendiri. Dan semakin banyak juga nilai tambah yang kalian bisa berikan untuk orang-orang di sekitar kalian. Oke, jadi tulis di formulanya sekarang, participation equals to value. Oke, harus ditulis juga di kolom chat, supaya kalian ingat ya, this is active learning. Karena kalau kalian hanya mendengarkan, melihat, itu cuma 30%. Tapi kalau kalian mendengarkan, melihat, dan mencatat, menuliskan, wow, itu active learning lebih dari 50%. Oke, thank you. Oke, kalau gitu, siapa yang sudah siap ingin belajar lebih banyak lagi, tulis di kolom chat, bilang I'm ready. I'm ready ya. Nah, sebelum saya berbagi, saya pengen nanya dulu nih ke kalian. How are you? Apa kabar? Oke, kalau saya tanya apa kabar, mungkin jawabannya berbeda-beda ya. Jadi biar gampang mungkin saya kasih polling aja deh. Apa kabar? I'm fine. Pretty good gitu ya. Ini ada yang banyak. Very well. Oke. Nah, saya kasih, saya ingin membuka polling, dan saya ingin bertanya. Kita semua tahu pandemik ini sudah berlangsung cukup lama ya, mungkin sekitar udah hampir 4 bulan. Ada yang bilang ini adalah sebuah krisis. Nah, apa perasaan kamu terhadap krisis yang sedang terjadi saat ini? Oke, how are you? Apa perasaan kamu? Bagaimana keadaan kamu? Apakah khawatir? Normal? Atau optimis? Oke. Nah, dan saya ingin kalian jawab jujur ya. Jawab jujur sesuai dengan yang kalian rasakan. Ini enggak ada jawaban yang benar atau salah, yang penting adalah jawaban yang sesuai seperti apa yang kalian rasakan. Dan penting untuk kalian bisa jujur, karena sebuah perubahan itu diawali dari sebuah kejujuran. Jadi kalian harus sadar dulu nih apa yang kalian rasakan. Oke, optimis, optimis, optimis. Oke, hasil pollingnya sudah ada. Yes, dan kita lihat. Nah, kalau kita lihat sekarang, nah, kalian juga bisa lihat ya ada resultnya ya. Ada 49 persen khawatir, 18 persen normal, dan 33 persen merasa optimis. Oke, yes. Seperti saya bilang, ini enggak ada yang benar, enggak ada yang salah. Ini adalah jawaban jujur, dan sebuah perubahan berawal dari kejujuran. Dan menurut saya wajar-wajar saja sih untuk kalian merasa khawatir. Karena ini adalah sesuatu yang enggak pernah kita duga. Pandemik ini juga ada sesuatu yang enggak pernah kita harapkan. Dan enggak ada satu orang pun yang tahu kapan ini akan benar-benar berakhir. Ujungnya kapan itu sama sekali enggak tahu. Dan itu mungkin seringkali membuat banyak orang khawatir. Khawatir karena kalian melihat kiri-kanan, wah banyak berita-berita yang negatif. Setiap hari kalian lihat TV, baca koran, isinya PHK. Perusahaan sudah besar pun tetap aja mem-PHK orang. Perusahaan bangkrut. Terus kalian mungkin tahu beberapa orang sekitar kalian yang mungkin tadinya jualan, tapi sekarang jualan jadi susah. Akhirnya enggak mendapatkan pendapatan. Nyari kerja juga susah, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan itu semua membuat kalian khawatir. Oke, wajar seperti saya bilang, karena itu adalah fakta. Tapi saya hari ini ingin memberikan fakta yang lain kepada kalian. Coba sekarang saya tanya. Ada yang bilang, penjualan menurun nih, ekonominya buruk, makanya penjualannya menurun. Makanya omsetnya menurun. Sekarang saya tanya, ada enggak orang yang mau ekonominya sebagus apapun, tetap aja enggak bisa jualan, tetap aja bangkrut. Ada enggak orang-orang seperti itu? Ada. Ada enggak orang yang mau situasinya seburuk apapun, tapi tetap aja bisa jualan, tetap aja juara, tetap aja bisa mengechieve target? Ada juga. Ada enggak orang-orang yang mungkin kalian tahu, mau situasinya sebagus apapun, tetap aja pengangguran, tetap aja susah nyari kerja, karena dia enggak mau usaha. Ada juga. Nah, sebaliknya. Ada enggak orang yang kalian kenal, enggak peduli mau situasi seburuk apapun, dia selalu aja bisa dapat pekerjaan, selalu aja ada usaha, selalu aja berhasil. Ada. Dan itu adalah fakta. Nah, apa yang saya ingin tunjukkan di sini? Mungkin awalnya kalian bingung, oh iya, kok bisa begitu ya? Saya pikir kalau keadaannya buruk, berarti semua orang juga buruk. Saya pikir kalau keadaannya buruk, berarti kiri, kanan, atas, bawah, semua orang yang saya lihat pun juga buruk. Tapi kok ternyata berbeda? Nah, satu hal yang paling penting yang saya ingin bilang kepada kalian semua, bahwa ternyata situasi yang buruk bukan berarti hasilnya harus buruk. Oke? Nah, this is the new formula. Situasi yang buruk, event, keadaan yang buruk bukan berarti hasilnya harus buruk. Tidak selalu, belum tentu. Oke? Nah, situasi yang buruk bisa menghasilkan hasil yang baik kalau kita punya respon yang baik. Nah, jadi tergantung bagaimana respon kita. Nah, ini adalah formula yang lengkap. Oke? Tulis di kolom chat, E plus R sama dengan O. Oke? E tambah R sama dengan O. E itu adalah event, keadaan. Oke? Keadaan tidak sama dengan outcome. Keadaan tidak sama dengan hasil. Ya, tadi saya bilang, keadaan yang buruk bukan berarti hasilnya buruk. Tergantung respons kita. Apa respons kita? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita rasakan? Apa keputusan kita? Itu yang akan mempengaruhi hasil akhir. Ya, dan di saat kita tidak bisa mengubah keadaan, di situlah mungkin kita ditantang untuk mengubah diri kita sendiri. Apa yang harus dirubah? Kebanyakan orang pada umumnya, saya kasih formulanya gampang ingat deh. Hari ini kita main huruf semua ya, biar gampang ingatnya ya. ABC. Oke? Orang pada umumnya yang galau, yang tidak bisa move on, yang gagal, ketika dia berhadapan dengan krisis, respon dia adalah ABC. ABC itu gampang banget diprediksi. Semoga kalian bukan menjadi tipe orang ini. Yang pertama mereka akan angry, marah-marah, marah terhadap keadaan, marah terhadap situasi. Gimana sih? Kenapa bisa ada seperti ini? Kenapa pandemi seperti ini? Kenapa suasana seperti ini? Marah aja, bawaannya marah. Itu A yang pertama. Kemudian, setelah dia marah, dia akan blaming. Menyalahkan keadaan. Jadi namanya juga orang lagi marah ya, merasa menjadi korban, akhirnya dia menyalahkan keadaan. Wah, salah ini sih. Semua disalahkan. Salah pemerintah lah, salah dosen lah, salah tetangga lah, salah semuanya, kecuali diri sendiri. Oke, and then they start blaming. Dan ini yang paling sering setiap hari yang dilakukan, they'll just keep complaining. Complain and complain and complain and complain and complain. Mengeluh dan mengeluh dan mengeluh. Padahal kita tahu, mau sejuta kali kalian mengeluh pun, tidak akan bisa mengubah keadaan. Nah, ini yang terjadi, ketika berhadapan dengan krisis, dan ketika mental kalian lemah. respon seperti inilah yang nantinya akan menghancurkan kalian. Respon seperti inilah yang nantinya akan menghancurkan kita semua. Kalau saya bisa cerita, ini sebenarnya bukan krisis pertama yang pernah kita alami dalam hidup. Dan saya yakin kalian pun juga pasti mengalami krisis. Saya pun juga pernah mengalami krisis dalam hidup. Dan bahkan kalau saya bisa bilang, semua krisis yang pernah saya alami dalam hidup saya, itulah yang membentuk saya menjadi seperti saya sekarang ini. Mary Riana ada itu karena sebuah krisis. Kalau nggak ada yang namanya krisis, nggak mungkin ada yang namanya Mary Riana. Mungkin saya cerita dikit ya, kan ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu biar lebih sayang. Siapa yang mau kenalan lebih jauh dengan Mary Riana? Tulis di kolom chat. Yuk kita kenalan yuk. Nanti punya kesempatan untuk Q&A ya. Jadi hari ini kalian yang mengenal saya, nanti ada kesempatan saya yang pengen mengenal kalian semua. Hai Juan dari Kaltara. Yuk kita kenalan. Oke, saya pengen cerita dulu nih. Kalau saya tanya ada yang tahu hari ini tanggal berapa? Tulis di kolom chat, hari ini tanggal berapa? 25 betul. Bulan Juli tahun 2020. Betul. Nah, kalau saya ingin mengajak kalian ke beberapa tahun silam. Oke, nah lebih tepatnya saya kasih slide-nya ya. Biar kalian bisa lihat. Oke, kalau saya ingin mengajak kalian ke beberapa tahun silam. Lebih tepatnya 13 tahun yang lalu. Tanggal 28 Januari tahun 2007. Jam 8.46 pagi. Ayo, kira-kira ingat nggak ya lagi pada ngapain? Ayo, masih ingat nggak kira-kira lagi ngapain? Tulis di kolom chat. Ayo, lagi ngapain? Lagi sekolah, masih SD. Lagi rebahan. Aduh, Mas Nih. Lagi rebahan. Lagi main karet. Lagi sekolah, lagi duduk di kelas nih. Niti Nugroho. Oke, lagi makan. Wah, pasti jawabannya beragam ya. Nebak-nebakan. Kenapa? Karena udah lama banget Miss Mary. Mana saya ingat jadul zaman dulu. Ini ada yang bilang lagi main Mobile Legends. Tidak mungkin banget Seno. Seno Prasetyo dari Unique Altar. Main Mobile Legends ya. 13 tahun yang lalu. Emang udah ada main Mobile Legends? Oke. Main layangan, mandi di sungai, berkebun. Luar biasa kalian ya. Imajinasi kalian. Oke. Balik lagi ya. Nah, tadi saya bilang ini 13 tahun yang lalu. Pasti udah lama banget. Mana saya ingat Miss Mary. Nah, tapi walaupun hari itu sudah terjadi lebih dari 13 tahun yang lalu. Tapi hari itu adalah hari yang gak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya. Dan saya masih ingat banget 28 Januari tahun 2007 itu jatuh di hari Minggu. Jadi yang tadi bilang lagi ngapain? Lagi sekolah. Sekolah Minggu kali ya. Yang lagi berkebun mungkin. Yang lagi main layangan bener ya. Yang lagi mikirin dia. Astaga, SD SD masih mikirin dia. Nah, dan saya ingat banget. Walaupun hari itu hari Minggu. Tapi begitu bangun tidur, saya begitu semangat. Saya langsung loncat dari tempat tidur. Langsung buru-buru beres-beres siap-siap. Dan udah gak sabar pengen pergi ke suatu tempat di Singapura. Nah, sekarang pertanyaannya. Ngapain sih sesemangat itu? Dan mau buru-buru kemana? Nah, lebih tepatnya hari itu saya udah gak sabar banget. Pengen pergi ke tempat orang jualan koran di Singapura. Kenapa? Karena hari itu adalah hari. Dimana untuk pertama kalinya. Saya bisa melihat dengan mata kepala saya sendiri. Koran Besar di Singapura. Judulnya The Sunday Times. Dan isinya adalah sebagai berikut. Oke, nah. Si Smith of First Million ADHD of 26. Jadi saya merasa sangat bersyukur. Karena saya bisa mendapatkan 1 juta dolar pertama saya di usia 26 tahun. Nah, tapi yang lebih menggemparkan ternyata bukan hanya pencapaiannya. Tapi ada kisah di balik pencapaian tersebut. Nah, maka dari itu dari sejak pemberitaan di koran Singapura, akhirnya beritanya pun juga tersebar di beberapa negara tetangga di Asia. Jadi setelah koran Singapura, ada juga ini dari berita harian di Malaysia. Ada juga, ini ada yang bisa nebak dari negara mana? Nah, ayo terus di kolom chat. Dari Vietnam. Ini yang bilang Thailand, keseringan nonton film-film Thailand ya. Desi Clara. Vietnam ini Vietnam, oke. Nah, dan ada juga ini dari koran Mandarin di Singapura. Dan akhirnya beritanya tersebar sampai ke Indonesia. Nah, mungkin beberapa dari kalian pernah membaca artikelnya. Baik itu di koran kompas, suara pembaruan, majalah Femina, Tabulate Nova, dan masih banyak lagi. Dan mungkin beberapa dari kalian juga dulu juga pernah melihat saya di layar kaca. Udah pernah nonton filmnya bahkan ya. Wow, thank you. Saya sempat diundang menjadi bintang tamu utama di acara Kick Andy Show, Hitam Putih, Bukan Empat Mata, TV One, Kompas TV, NETV, RCTI, Indosiar, dan masih banyak lagi. Nah, semua ini saya ceritakan kepada kalian bukan untuk menunjukkan betapa hebatnya Mary Riana. Bukan. Tapi semua ini saya ceritakan kepada kalian semua untuk menunjukkan satu hal. Satu hal. Bahwa kalau saya saja bisa, saya yakin kalian semuapun pasti bisa. Ya, mana nih tadi? Nah, ini dia. Pasti bisa. Harus bisa. Nah, kenapa saya bisa yakin sekali dengan hal itu? Karena saya percaya bahwa saya dan kalian itu gak ada bedanya. Gak ada beda sama sekali. Nah, banyak orang begitu mereka ngeliat artikel yang ini nih, biasanya sih mereka penasaran. Kok bisa sih sukses di usia muda? Kok bisa sih dapet 1 juta dolar di usia 26 tahun? Kok bisa sih? Biasanya sih mereka penasaran. Dan karena mereka penasaran dan mereka gak punya kesempatan untuk bertemu langsung dengan saya, maka banyak sekali dari mereka mempunyai asumsi. Oke, banyak dari mereka mempunyai apa? Asumsi, ya betul. Dan asumsi terbanyak yang mereka punya adalah sebagai berikut. Karena mereka tahu saya orang Indonesia yang tinggal di Singapur. Ya, saya memang kuliah di Singapur. Saya lulus kuliah dari sana. Saya memulai usaha saya di Singapur juga. Dan bahkan kedua anak saya pun juga dua-duanya lahir di Singapur. Dan saya sudah tinggal di Singapur 16 tahun lamanya. Nah, jadi karena mereka tahu saya orang Indonesia yang tinggal di Singapur. Wah, asumsinya cuma satu. Terang aja dia bisa sukses di usia muda. Pasti dia berasal dari keluarga yang kaya raya. Betul. Pasti keluarganya kaya raya di modelin bisnis makanya bisa sukses. Nah, menurut kalian kira-kira asumsinya benar atau salah? Ayo. Salah, betul. Betul seperti kata Sari Aprina, kata Mas Nia, Wah Sri Wahyuni. Salah, salah besar. Justru yang terjadi adalah sebaliknya. Saya berasal dari keluarga yang sangat sederhana dan gak pernah ada pemikiran keluarga saya untuk mengirimkan saya ke luar negeri untuk belajar. Oke, saya ingat banget masa-masa kecil saya itu saya habiskan di rumah kami yang sederhana di daerah Tanjung Priuk, deket pelabuhan ya di Jakarta. Jadi, sama sekali gak kepikiran suatu hari saya bakal bisa kuliah di luar negeri, punya bisnis di luar negeri, sama sekali gak kepikiran. Nah, tapi, again, kita gak akan pernah tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Dan kadang, seringkali, hidup kita justru dibentuk dari krisis, dibentuk dari kesulitan-kesulitan. Ujian-ujian yang disodorkan dalam hidup kita itulah yang akhirnya membentuk karakter, membentuk mental, dan membentuk nasib masa depan kita. Kisah Mimpis Juta Dolar saya berawal 22 tahun yang lalu. 22 tahun yang lalu, kalau sekarang tahun 2020, berarti 22 tahun yang lalu tahun 98. Ngomong-ngomong udah pada lahir belum ya? Udah pada lahir belum sih kalian? Abis, wastaga, belum lahir ya. Aduh, ini kalian semua masih muda-muda. Masih, wow, kalian tuh ya luar biasa banget deh. Kalian tuh beruntung banget di usia kalian yang masih sangat muda. Usia 20 tahunan udah bisa punya kesempatan seperti ini. Luar biasa, oke. Dan saya mengingat banget tahun 98 itu kita semua tahu, kalian mungkin pernah dengar ceritanya ya dari orang tua, baca buku sejarah juga. Ya tahun 98 waktu itu adalah krisis yang gak akan pernah kita lupakan. Bukan hanya krisis ekonomi, bukan hanya krisis ekonomi di Indonesia saja, tapi di seluruh negara ASEAN dan di Indonesia, apalagi pada saat itu ada yang namanya kerusuhan. Kerusomei 98. Saya masih ingat banget di saat kerusuhan itu terjadi, usia saya masih 18 tahun. Sama seperti beberapa dari kalian mungkin, baru aja lulus SMA. Dan tadinya saya mau kuliah di Trisakti ya, karena papa saya dulu bekas usia yang Trisakti. Tadi saya mau kuliah di sana, melanjutkan jejak papa, tapi yang terjadi baru aja ngambil formulir pendaftaran, tiba-tiba ada peristiwa penembakan mahasiswa Trisakti. Dan akhirnya dua minggu kemudian disusul oleh kerusuhan, kerusomei 98. Satu peristiwa yang begitu mencekam. Dan karena pada saat itu orang tua saya sangat mengkhawatirkan keselamatan saya, masa depan saya, terutama masa depan pendidikan saya, maka dengan berat hati mereka memutuskan untuk mengirim saya ke luar negeri untuk belajar. Dan Singapura adalah satu-satunya pilihan. Dan itu adalah keputusan yang berat. Kenapa berat? Karena bayangkan sebelum ada krismon aja, gak pernah kepikiran suatu hari bakalan bisa kuliah di luar negeri. Sama sekali gak kepikiran. Apalagi saat itu ada krismon, dimana banyak sekali bisnis bangkrut, banyak sekali tantangan, banyak sekali kesulitan. Itu keputusan yang sangat sulit. Tapi sesulit-sulitnya keadaan orang tua, sama seperti saya, saya yakin kalian pun pasti setuju. Sesulit apapun keadaan orang tua, pasti orang tua akan selalu, selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Setuju? Setuju ya. Nah dan akhirnya singkat cerita, saya pun bisa kuliah di Singapura. Dan kebetulan pada saat itu, di saat kerusuan melanda Jakarta, pemerintah Singapura mengulurkan bantuan kepada beberapa pelajar di Jakarta. Nah jadi karena nilai saya cukup baik, jadi saya diterima di salah satu universitas di Singapura. Nilai cukup, tapi uang gak cukup. Nah disitu akhirnya keluarga kami mengajukan bantuan permohonan pinjaman, dan akhirnya setelah dilihat dari latar belakang keluarga, pendapatan orang tua, akhirnya pinjaman itu pun diberikan. Nah jadi satu hal yang saya ingin bilang kepada kalian, di saat-saat sulit, selalu akan ada orang-orang baik yang akan memberikan pertolongan. Dan saya yakin sama seperti keadaan kalian, kalian gak tahu seberapa beruntungnya kalian untuk bisa mendapatkan beasiswa, menjadi bagian dari Genbi, itu sesuatu hal yang luar biasa sekali, dan itulah yang saya yakin akan mengubah hidup kalian. Sama ketika saya diberikan kesempatan untuk bisa melanjutkan pendidikan saya, di saat pada saat itu saya gak yakin gimana caranya saya bisa melanjutkan pendidikan, tapi ternyata saya diberikan kesempatan. Walaupun pada saat itu jatuhnya hutang ya, jadi saya bukan dapat beasiswa, bukan dapat beasiswa, tapi hutang di mana saya harus bayar. Tapi itu pun juga sangat saya syukuri. Nah dan akhirnya, saya pun kuliah di NTU, Nanyang Technological University Singapura, tempat yang sangat indah dan sangat megah. Wow keren, Singapura! Tapi gak ada satu orang pun yang pernah nyangka, bahwa ternyata di tempat yang seindah dan semegah itu, ada seorang mahasiswa dari Indonesia, yang harus berjuang bertahan hidup hanya dengan 10 dolar setiap minggunya. Dan itulah kisah hidup saya, bagaimana akhirnya saya terdampar seorang diri, dan harus berjuang bertahan hidup hanya dengan 10 dolar setiap minggunya. 10 dolar setiap minggu, anggap aja pakai kursus dolar yang sekarang sekitar 10 ribuan, berarti seminggu sekitar 100 ribu. Kalau seminggu 100 ribu berarti sehari sekitar 14 ribu rupiah. Kira-kira bisa gak ya bertahan hidup hanya dengan 14 ribu rupiah sehari? Di Singapura? Ya jangan kan di Singapura ya, di Indonesia aja susah ya. Wow, sama seperti kalian nih. Begitu banyak cara yang saya lakukan, kadang-kadang saya keliling kampus cari makanan gratisan, kadang-kadang saya makan mie instan doang, betul, nih. Seperti kata Juan ya. Wow, mie instan, indomie telur. Waktu itu gak ada telurnya ya, indomie doang. Bagi-bagi ngomong-ngomong, kalian di sini siapa yang doyan mie instan? Terus di kolom chat bilang saya. Jajanan ninja. Makanan sejuta umat ya. Generasi micin nih memang ya. Pagi siang malam micin semua. Oke, yes. Tapi ya bayangkan setiap hari makan mie instan, ya tentu saja itu suatu hal yang sangat membantu saya pada saat itu. Dan teknik pengiritan yang paling efektif bagi saya pada saat itu adalah dengan membawa bekal ke kuliah. Bawa bekal ke kuliah. Dan bekalnya pun sederhana sih, taruh di kota makan plastik dan isinya sepotong roti tawar. Bayangkan mahasiswa bawa bekal ke kuliah. Sempat minder dan saya masih ingat banget setiap hari begitu kelar kuliah, teman-teman yang lain biasanya suka ngajakin saya, Mer, kita ke kantin yuk, kita makan siang bareng. Nah, tapi karena saya bawa bekal dan saya lumayan minder untuk ngaku, kira-kira menurut kalian jawaban saya apa? Nanti aja dia masih kenyang gitu ya. Padahal udah lapar banget. Dan akhirnya setelah teman-teman yang lain udah pernah ke kantin, tempat kampus udah lebih sepi dan akhirnya saya pergi ke suatu tempat yang paling sepi di kampus, yang gak bakal pernah dilihat orang. Dan disitulah saya buka tas saya, saya keluarkan kotak makannya dan saya makan roti tawarnya. Nah, kalau kalian bisa nebak kira-kira tempat mana ya yang paling sepi di seluruh kampus, yang gak bakal pernah dilihat orang, kira-kira di mana? Di toilet! Kok tau? Pengalaman pribadi kali ya? Siapa yang pernah ngalamin juga? Ayo! Oke, wow. Yes, pasti udah pernah nonton filmnya ya. Thank you. Thank you Didi Muhammad Akbar udah pernah nonton filmnya. Alia Audina, Ruli Siahaan. Yes. Well, ya itulah satu pengalaman hidup yang gak akan pernah saya lupakan, ngumpet-ngumpet, cari toilet, paling sepi, ngumpet-ngumpet, makan roti di toilet. Dan terus terang pada saat itu, begitu banyak perasaan campur aduk hidup saya. Kalau tadi saya bilang, ABC yang pertama, angry, blaming, and complaining. Tiga hal ini ada di hidup saya pada saat itu. Tiga hal inilah yang mengisi hari-hari saya ketika waktu itu tahun pertama saya di Singapura. Terus terang saya merasa hidup itu gak adil banget. Gak adil banget. Kenapa begitu saya lulus SMA harus ada kerusuhan? Kenapa saya harus pisah dari orang tua saya? Kenapa teman-teman yang lain bisa makan enak di kantin? Sedangkan saya harus susah-susah, ngumpet-ngumpet, makan roti di toilet. Kenapa? Dan saya merasa, Tuhan itu gak adil banget. Gak adil. Kenapa justru di usia saya yang sangat muda, yang banyak orang bilang, masa muda adalah masa yang paling bahagia. Tapi justru yang saya alami adalah sebaliknya. Ada begitu banyak cobaan bertubi-tubi hadir di hidup saya. Dan saya harus mengatasi semua itu sendiri. Tanpa siapa-siapa, jauh dari orang tua. Sedih, kecewa tentu saja. Dan itu ada sesuatu yang normal. Karena itu adalah manusia. Sedih, kecewa, marah, dan menyalahkan keadaan. Nah, tapi apa yang akhirnya membuat semua itu berbeda? Bagaimana saya bisa mengubah krisis itu tidak menghancurkan saya, tapi justru membangun dan meneguhkan saya menjadi seperti saya sekarang ini? Well, pertama adalah ketika saya mengubah ABC yang tadi menjadi ABC yang positif. Ada satu adegan, ini adalah momen yang penting dalam hidup saya. Kalau kalian yang sudah pernah nonton film Mary Riana, Pasti ingat adegan ini ya. Ini adegan ketika saya ulang tahun ke-20. Ada yang tahu ini siapa yang memerankan Mary Riana? Chelsea Island, betul. Chelsea Island. Nah, ini adalah momen penting dalam hidup saya. Nah, tapi kalau kalian pernah bertemu saya 20 tahun yang lalu, jadul, zaman dulu, saya jamin pasti kalian gak bakal percaya bahwa orang ini bakal jadi orang sukses. Karena gak ada tampang-tampang suksesnya sama sekali. Kebetulan saya punya foto aslinya. Penasaran, pengen lihat? Ayo yang penasaran terus di kolom chat bilang, Penasaran, kepo ya pada kepo. Saya kasih lihat ya. Ini adalah foto aslinya ketika saya ulang tahun 20 tahun yang lalu. Satu, dua, tiga. Taraaa. Taraaa. Astaga ya. Mirip gak dengan yang sekarang? Beda ya. Oke. Mirip gak dengan Chelsea Island? Oke. By the way, suara saya kedengeran gak nih? Bentar ya. Beda banget dengan yang sekarang. Oke. Sorry, bentar. Saya mau lihat. Ini ada suaranya? Suara saya kedengeran? Ada suara back soundnya? Kenceng gak? Suara saya kedengeran? Kedengeran ya. Oke, sip. Thank you. Oke. Nah, dan. Wow. Yes, ini dia foto aslinya ketika saya ulang tahun ke-20. Oke, tetap aja capi. Oke. Jelas sekali berbeda dengan yang sekarang. Mirip gak sama Chelsea Island? Gak enak jawabnya pasti ya. Aku udah pada ketawa-ketawa. Tunggu-tunggu di belakang ya. Jelas berbeda, jauh. Ya, terima kasih buat kejujurannya. Ya, memang jauh sih. Saya juga sadar. Jauh sekali. Ya iyalah, yang itu kan artis yang ini bukan. Nah, tapi kenapa saya ingin menunjukkan foto ini kepada kalian semua? Terus terang, pada saat itu sama sekali berbeda. Berbeda bukan hanya dari segi fisik, tapi segalanya. Dari cara pandang saya, kepercayaan diri saya, kemampuan saya, keyakinan saya, amat sangat berbeda. Nah, tapi foto ini akan selalu memberikan kenangan manis hidup saya. Kenapa? Kenapa? Karena tepat di saat itulah, saya memberanikan diri untuk bermimpi besar untuk hidup saya. Tepat di saat itulah, saya memberanikan diri dan bermimpi merencanakan masa depan saya. Terus terang, satu-dua tahun pertama, saya jalan di Singapura penuh dengan keperbatasan dan penuh dengan kesulitan. Dan saya sudah benar-benar bosan hidup susah. Dan saya bilang pada diri saya sendiri, mau sampai kapan sih kamu hidup susah seperti itu? Hidup itu cuma sekali. Dan kalaupun ada orang yang bisa mengubah hidup kamu, orang itu adalah diri kamu sendiri. Dan tepat di saat itulah, saya berhenti untuk menyalakannya kesempatan seperti yang bisa kita miliki sekarang. Kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk berkarya, dibiayain, diberikan kesempatan untuk bahkan, seperti saya bilang, akan mengubah masa depan kamu. Harus yakin, harus semangat. Tulis di kolom chat, bilang, saya pasti bisa. Oke, thank you. Nah, dan itulah awal dari segalanya. Awal bagaimana akhirnya saya bisa mengubah hal-hal yang negatif menjadi hal-hal yang positif. Oke, nah, memang tentu saja bukan berarti begitu kita punya mimpi, begitu kita punya harapan, terus semuanya tiba-tiba gampang-gampang saja. Enggak ya, enggak seperti itu. Oke, ini kesalahan terbesar banyak orang. Banyak orang berpikir bahwa, oke kalau gitu, begitu saya punya mimpi, begitu saya punya keyakinan, wow, semuanya jadi gampang ya. No, that's wrong. Justru yang terjadi adalah sebaliknya. Nah, seringkali ketika kita punya mimpi, kita punya cita-cita, kita sudah punya tujuan, ingat ya, akan selalu ada yang namanya ujian. Oke, semua tulis di kolom chat bilang, ujian. Oke, selalu, selalu saya bilang akan ada ujian. Oke, hidup akan selalu memberikan ujiannya. Ujian itu akan selalu ada di awal ketika kita baru mau melangkah, dan di akhir menjelang garis finish. Selalu akan ada ujian. Dan ujian itu tujuannya sebenarnya untuk ngetes. Tujuan ujian itu adalah untuk ngetes, nih orang serius enggak ya akan mimpinya, atau nih orang ngomong doang. Nih orang layak enggak sih untuk mendapatkan apa yang sedang dipersiapkan. Ujian itu ada untuk mengetes kelayakan kamu, kesiapan kamu, kedewasaan kamu, untuk menerima hal yang kamu doakan setiap hari. Oke, layakkah kamu untuk bisa mendapatkan semua itu? Selalu akan ada ujian. Oke, dan itu pun juga terjadi berkali-kali di hidup saya. Oke, nah, dimulai dari, terus terang pada saat itu ya, ketika saya masih kuliah, saya masih enggak tahu harus ngapain, saya masih enggak tahu gimana caranya saya bisa menunjukkan mimpi-mimpi itu, sama sekali enggak tahu harus mulai dari mana. Tapi saya percaya satu hal, saya percaya bahwa bertahan aja enggak cukup, saya harus berjuang. Dan yang saya masuk dengan berjuang, berarti saya harus berani untuk keluar dari zona nyaman, berani untuk proaktif, berani untuk take inisiatif, bahkan berani untuk gagal. Karena setiap kegagalan adalah pembelajaran. Saya enggak mau hanya duduk, menunggu, bertahan itu kan seperti itu, duduk, menunggu, dan melihat situasi berubah. Bertahan itu, duduk, bersabar, dan berharap semua akan berubah dengan sendirinya. Ya, enggak akan mungkin. Saya harus berjuang, saya harus bergerak, saya harus berani melakukan hal-hal yang sebelumnya saya enggak pernah lakukan. Dan disitulah akhirnya yang saya lakukan. Saya mulai nyari kerja, karena enggak dapat kerjaan sana-sini, banyak ujiannya, ya kan seperti saya bilang. Ditolak sana-sini, apalagi ternyata saya enggak punya izin kerja di Singapura. Wah, banyak jatuh bangunnya. Oke, nah tapi, saya selalu percaya, asalkan saya terus bergerak, asalkan saya enggak jadi manusia rebahan, yang cuma duduk diam dan enggak ngapa-ngapain, dan berharap Tuhan yang akan mengirimkan jawabannya sendiri, ya itu enggak akan mungkin terjadi. Saya harus tetap bergerak, saya tetap mencari cerlah. Ditolak enggak apa-apa, it's okay. I have to keep moving and keep moving and keep moving. Dan yaudah, mulai dari saya pernah kerja jadi pembagi brosur di jalanan, jadi pelan restoran, kerja di toko bunga, kerja jualan, wah banyak-banyak ragamnya. It's not easy, definitely, pastinya tidak mudah, amat sangat tidak mudah. Tapi, again, keputusan yang saya ambil, saya memutuskan untuk tetap berjalan, sesulit apapun keadaannya. Saya memutuskan untuk terus mencari cara, oke, apapun keadaannya. Saya mengambil keputusan untuk always get up. I will never give up, always get up, selalu bangkit dan mencoba. Dan keputusan itulah yang akhirnya mengubah hidup saya. Satu formula lagi yang ingin saya bagikan, formulanya adalah sebagai berikut, di dalam hidup ini kita harus terus bergerak, yes, betul, tapi kita juga harus menjadi orang yang fleksibel. Ayo semuanya bilang, be fleksibel. Be fleksibel, oke. Nah, apa yang saya maksud dengan be fleksibel? Mungkin saya bisa putarkan dulu, ini ada video menarik. coba ya, saya putarkan. Nah, bisa saya putarkan videonya? Bisa ya, oke, let's see. Oke, kita lihat, be fleksibel. Oke. Nah, oke, jadilah orang yang fleksibel. Kita lihat dulu, apa yang saya maksud dengan be fleksibel. Kita lihat video berikut. Oke, Yes, ya ternyata botolnya botol plastik. Ternyata botolnya botol plastik. Oke, nah jadi mungkin kalian tertawa melihat video tadi ya. Ini seperti Yohanis Jawa tertawa ya melihat video tadi. Tapi seringkali itulah yang kita lakukan dalam hidup kita sendiri. Terus-menerus melakukan hal yang sama dan berharap hasilnya akan berbeda. Ya enggak akan mungkin lah. Iya enggak sih? Maksudnya dikasih gelas, pecah, kasih gelas, pecah, kasih gelas. Ya sudah pasti pecah. Nah kadang tanpa kita sadari ya kita tuh terjebak dan terus-menerus melakukan hal yang sama. Coba saya kasih contoh yang paling sederhana. Contoh yang paling sederhana nih. Setiap tahun kan biasanya ada yang namanya resolusi tahun baru ya. Oke sekarang saya tanya siapa dari kalian yang salah satu resolusinya nih. Pokoknya enggak mau tahu tahun ini harus turun berat badan. Saya, wow banyak ya. Ini Yustina Muhammad. Oke sekarang saya tanya. Sudah turun berapa sampai sekarang? Sudah berapa lama hal itu selalu ada di resolusi kamu? Apakah ini baru yang pertama kali atau sudah bertahun-tahun? Tuh kan malah naik drastis. Ya, turun satu ons. Oke, enggak tahan lihat makanan. Oke, nah coba. Kenapa? Kenapa berkali-kali ya kok resolusinya itu-itu aja ya? Kok hasilnya segini doang? Ya iya terang aja hasilnya gitu-gitu aja. Karena mungkin yang selama ini kamu lakukan ya cuma segitu-segitu aja. Gimana mau turun berat badan kalau setiap malam pesen martabak terus? Ya enggak? Gimana mau turun berat badan kalau misalnya setiap ngeliat nasi padang pasti, wah enggak tahan ya pengennya membawaannya makanan. Ya kan? Ya enggak akan mungkin. Nah, jadi apa yang saya ingin tunjukkan? Oke, ini bukan masalah berat badannya. Tapi ini adalah masalah kalau kalian terus-menerus melakukan hal yang sama, diulang-ulang terus, mau segigi apapun, hal itu enggak akan pernah membawa kalian menuju kesuksesan. Kalian harus menjadi orang yang cerdas, harus mau fleksibel, mengubah caranya dan mencari cara baru. Mau untuk belajar, beradaptasi dan berani untuk mencari cara-cara baru. Walaupun enggak dijamin bahwa perubahan bisa menjamin kesuksesan. Tapi tidak ada yang namanya kesuksesan tanpa perubahan. Dan di zaman sekarang, di saat krisis ini, ini adalah saatnya di mana kalian dipaksa untuk beradaptasi, dipaksa untuk belajar, dipaksa untuk kreatif. Jadi anak muda itu harus kreatif. Dan ada berapa banyak hal. Ubah komplain, kalau tadi saya bilang komplain, ubah C komplain menjadi kreatif. Oke, tulis. Ubah komplain menjadi kreatif. Ini waktunya di mana kalian harus cari jalan dan harus mau untuk belajar. Membuka pikiran kalian dan mencoba cara-cara baru. Ingat ya, kalau sampai hari ini mimpi dan target kalian belum tercapai, jangan pernah ubah mimpinya. Tapi ubah strateginya. Cari cara lagi, belajar lagi, coba lagi. Sampai kapan? Sampai mimpi itu ada di tangan kalian. Kalian adalah manusia-manusia yang cerdas. Cari caranya. Selalu ada cara. Strategi. Belajar. Dan beradaptasi. Nah, jadi itu. Itulah juga yang akhirnya saya lakukan. Kalau kalian yang sudah pernah baca bukunya, pasti tahu bagaimana saya berjuang, bagaimana akhirnya saya juga berevolusi. Dari seorang sarjana teknik elektro. Teknik elektro ya. Akhirnya bergerak di bidang jasa keuangan di Singapura. Jadi ya saya menjual produk-produk keuangan di Singapura. Ya kan, melakukan berbagai macam marketing. Dan akhirnya Mary Riana mendapatkan 1 juta dolar lewat bisnis Mary Riana Group, Mary Riana Organization di Singapura pada saat itu bergerak di bidang jasa keuangan. Dan ketika saya kembali ke Indonesia, saya bergerak di bidang inspirasi dan edukasi. Saya di Rika Mary Riana Learning Center, tempat pengembangan diri untuk anak-anak remaja, usia 9 sampai 19 tahun. Dan apa yang membuat saya bisa terus melakukan banyak hal? Karena saya mau untuk belajar. Saya mau untuk beradaptasi. Saya mau untuk berkembang. Nggak ada yang pernah ngebayangin, mungkin kalau kalian bisa nebak, mungkin tadi harusnya saya suruh nebak ya. Ada yang bisa nebak, saya dulu kuliah belajar apa. Mungkin banyak pada salah tebakannya. Tapi saya adalah seorang sarjana teknik elektro. Seorang sarjana teknik elektro yang mau terus belajar, melakukan banyak hal, dan mencoba banyak hal. Dan itulah yang akhirnya membuat saya bisa berhasil. So, be fleksibel. Be fleksibel. Nah, dan yang terakhir, selain be fleksibel mencoba untuk mencari cara, oke, hal yang terakhir yang saya ingin juga bilang adalah be possible. Oke, ayo tulis di kolom chat, bilang be possible. Yeay. Oke ya, be possible. Thank you. Oke, yes. Sambil kita mencari cara, sambil kita berjalan, kita juga harus tetap memiliki keyakinan. Again, hidup itu akan selalu memberikan ujiannya, dan ujian itu tidak mudah. Ketika saya pertama kali begitu lulus kuliah, akhirnya saya mau membuka usaha saya sendiri pada saat itu. Banyak jatuh bangunnya, ditipu orang, uang saya dibawa kabur, banyak kegagalannya, banyak kerugiannya. Tapi saya tidak pernah menyerah dengan keadaan, saya selalu mencari cara dan belajar, dan saya jalan terus dengan keyakinan. Be possible. Dan akhirnya ketika banyak orang meremehkan dan bilang, ah kamu kan tidak punya modal, kamu tidak punya kenalan, tidak punya apa-apa. Ya memang saya tidak punya modal, memang saya tidak punya kenalan, memang saya tidak punya keterampilan. Tapi pada saat itu yang saya miliki adalah keberanian, waktu, dan tenaga. Dan itulah yang saya kerjakan dengan sungguh-sungguh. Saya kerja 14 jam tiap hari, non-stop 7 hari selama seminggu. Saya bayar harga kesuksesan itu. Dan ternyata kerja keras membuahkan hasil. Di tahun pertama, saya terjun ke dunia sales, akhirnya saya mendapatkan pendapatan lebih dari 220 ribu Singapura Dollar. Kalau dikursin ke rupiah, itu berarti sekitar 2 miliar rupiah, komisi yang saya dapat. Saya bisa bayar hutang pendidikan saya, 40 ribu Singapura Dollar hutangnya waktu itu, dalam waktu 6 bulan begitu saya lulus. Dan senang banget rasanya, bisa bayar hutang, bisa melepaskan beban keluarga, dan bisa meringankan beban keluarga, itu suatu perasaan yang luar biasa. Dan akhirnya dari situlah, saya mulai punya modal, baru saya bisa nyewa kantor di Singapura, merekrut staff, dan mengembangkan meridangan organization. Perusahaan di bidang jasa keuangan, yang saya bangun dengan kerja keras, dengan tangis, dengan doa, dengan usaha. Dan di situ akhirnya saya dapatkan 1 juta dolar pertama saya, di usia 26 tahun. So, be possible, yakin dan percaya, bahwa kamu pasti bisa. Tulis di kolom chat, saya pasti bisa. Pasti bisa. Dan dibutuhkan keyakinan. Mungkin kalau ada hal terakhir, yang ingin saya bagikan, sebelum nanti bentar lagi, kita kayaknya open for Q&A ya. Habis ini ada kesempatan untuk bisa Q&A. Oke, mungkin saya bisa bagikan ini. Bentar. Oke. Ada sebuah video yang pengen saya putar. Pengen nonton video lagi? Oke. Yes. Oke. Semoga video dari saya ini video terakhir yang akan saya putar. Sebelum nanti saya akan conclude, dan nanti kita akan open Q&A. Oke. Dan semoga video ini bisa memberikan semangat dan energi untuk kalian semua untuk mau maju dan berkarya. Oke. Oke. Penasaran? Oke. Yang mau nonton videonya, tulis di kolom chat. Putarin videonya dong Miss Mary. Oke. Kita putar sekarang. Let's play this. Oke. Temasaran, teman-teman, teman-teman. selamat menikmati 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 hai hai selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati 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 selamat 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 menikmati Itu baru, KO. Terakhir, it's the end. Baru saya kalah, baru saya KO. Tapi selama saya masih bangkit, tidak harus bangkit begitu. Hitungan 10 langsung bangkit. Kadang setiap dari kita itu punya waktunya sendiri. Tidak tergantung juga pukulannya. Kalau pukulannya terlalu kencang, mungkin kita butuh waktu untuk recovery. Butuh waktu untuk menyembuhkan hati yang luka. Tapi, syaratnya cuma satu. Saya harus selalu bangkit sebelum waktunya habis. Sebelum hitungan ke 10, saya sudah harus bangkit lagi. Kalau tidak, saya kalah. Jadi, saya selalu mengingatkan diri saya seperti itu. Dan selama saya bangkit, berarti saya punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Selama saya bangkit, berarti saya masih punya kesempatan untuk bisa jadi juara. Jadi, bayangan saya selalu seperti itu saja. Pokoknya, apapun yang terjadi, saya harus tetap bangkit dan mencoba dan berusaha dengan strategi yang berbeda. Dan kadang butuh waktu sebentar, kadang butuh waktu yang sedikit lebih lama. Tapi, tidak boleh terlalu lama. Harus sadar. Dan untuk mengatasi suara-suara orang. Sekarang saya ingin bilang ke kamu deh. Hidup itu aneh ya. Hidup itu kan Tuhan yang ngasih. Kita yang jalanin. Orang lain yang komentarin. Setuju nggak? Yang setuju kalau tulis di kolom chat bilang setuju. Orang Tuhan yang ngasih. Kita yang jalanin. Orang lain yang ngomentarin. Ya nggak? Dan percaya nggak sih? Coba deh kamu bayangin. Kalau kamu biasa-biasa aja, teman kamu juga komentar. Ah kok hidup biasa-biasa aja sih? Lu emang nggak punya mimpi ya? Kalau kita gagal, orang juga bakal komentar. Tuh kan, makanya. Punya mimpi jangan tinggi-tinggi gitu kan. Wah pasti mereka komentar juga. Dan kalau kamu sukses, kira-kira nih bakal ada yang ngomentarin juga nggak? Bakal ada yang nggak suka juga nggak? Ya ada juga. Jadi apapun juga, dimanapun kamu berada. Mau kamu lagi normal, mau kamu lagi jatuh, mau kamu lagi berhasil. Selalu pasti akan ada orang-orang yang akan menjatuhkan kamu. Atau mungkin berfikir yang berbeda. Selalu akan ada mereka yang berkomentar. It's fine. Itu adalah hidup. Itu adalah fakta. Oke, dan kita nggak akan pernah bisa menghentikan itu semua. Oke, makanya kita cuma punya dua tangan. Dua tangan ini kita nggak bisa menutup semua mulut semua orang. Dua tangan ini bisa kita lakukan untuk menutup telinga kita. Kita bisa memilih sendiri nih yang mana yang mau kita pilih gitu kan. Jadi harus seperti itu. Dan jangan pernah biarkan ucapan orang lain menjatuhkan mimpi kamu. Jangan pernah biarkan ucapan orang lain menjatuhkan harga diri kamu. Oke, itu yang paling penting. Karena itu kata-kata yang selalu saya ucapkan kepada diri saya sendiri. Di saat saya lagi jatuh, di saat saya lagi terpuruk. Oke, sepokoknya saya nggak akan pernah membiarkan kalimat-kalimat. Orang itu menjatuhkan saya. Justru itu akan saya jadikan semangat untuk saya bisa buktikan dengan hasil nyata. Komentar orang nggak perlu dibalas dengan kata-kata. Tapi kita buktikan dengan hasil nyata dan karya nyata. Menurut saya itu yang paling penting. Semoga menjawab pertanyaannya. Pastinya itu Miss sudah dibenamkan di pikirannya itu. Oke, dari Sumatera Utara kita ke Sate Madura. Ada Anika Miatus. Tia, silakan D di unmute. Ya. Wow. Selamat siang. Hai, hai. Mana nih wajahnya? Belum muncul. Ini apa? Adanya. Fotonya Fadila lucu banget. Hi. Oke. Silakan. Selamat siang Kak. Di sini saya mau tanya. Bagaimana sih caranya biar kita nggak insecure. Misalkan orang sekitar tuh sering bandingin. Dia loh lulusan ini. Kamu kerja di sini. Di umur segini tuh penghasilannya udah banyak gitu. Kamu kok masih belum dan kamu kok nggak ada usaha gitu. Padahal sebenarnya tuh kita usaha di luar sepengetahuan mereka gitu Kak. Terus juga gimana caranya biar kita tuh meyakinkan diri kita. Kalau kita tuh pasti bisa usahanya harus lebih dari dia gitu. Gitu Kak. Ya. Ya. Oke. Thank you. Thank you. Sebenarnya jawabannya simple ya. So what gitu loh. Kalau orang lain lebih berhasil so what gitu loh. Ingat nggak dulu ada lagunya kayaknya ya. Mungkin kalian belum lahir kali ya. Itu lagu zaman saya. Oke. Nah. Intinya adalah kadang ya sebenarnya membuat kita menderita itu adalah ketika kita meng-compare diri kita terhadap orang lain. Dan hari ini saya ingin kasih satu kalimat untuk kalian semua dan saya ingin kalian ingat kalimat ini. Jadi kalau kamu selalu membandingkan diri kamu dengan orang lain itu kamu pasti akan selalu merasa menderita. Kamu pasti akan selalu merasa nggak puas gitu. Pertama karena seringkali kita melakukan penilaian berdasarkan apa yang kita lihat. Sedangkan apa yang kita lihat belum tentu itu yang sebenarnya loh. Kadang-kadang coba sekarang saya tanya ya. Saya tanya deh. Anggap aja ke diri kamu sendiri. Kalau kamu lagi sedih gitu. Kalau kamu lagi susah. Mungkin nggak kamu posting foto di profile kamu lagi susah dan lagi menderita. Enggak kan. Mungkin yang terupdate adalah foto-foto yang lama yang mungkin kamu nggak langsung ng-update. Tapi yang dilihat orang kan adalah yang mungkin bukan karen. Yang mungkin bukan saat itu gitu. Sedangkan kita nggak akan pernah tahu apa yang orang itu alami. Kita nggak akan pernah tahu apa yang orang itu rasakan dan lakukan gitu. Jadi jangan pernah meng-compare diri kita sendiri dengan orang lain. Karena belum tentu apa yang kita lihat itu apa yang benar-benar kenyataan seadanya seperti itu. Itu yang pertama. Terus kedua jangan juga meng-compare dengan orang lain. Karena ya jalannya berbeda, startnya juga berbeda. Jadi kadang-kadang kita tuh suka nggak fair dengan diri kita sendiri. Kita baru mulai gitu. Terus kita bandingin. Wah tapi kok dia umurnya segini udah sukses ya. Terus kita akhirnya jadi menganggap remeh diri kita sendiri. Padahal kan kita baru mulai. Mungkin mereka udah di tengah jalan nih. Mungkin mereka udah mulai dari dulu-dulu gitu. Jadi jangan pernah meng-compare awal mula kamu dengan titik tengah atau bahkan titik akhirnya mereka gitu. Jadi semua orang pasti punya comparison yang berbeda-beda. Ya jadi again menurut saya comparison itu bisa menjadi sesuatu yang dangerous kalau kita tidak punya kedewasaan. Kalau kita adalah orang yang cukup dewasa, kita melihat orang lain dan kita jadi terinspirasi. Selama hal itu, oke sekarang pertanyaannya boleh nggak sih kalau gitu kita meng-compare dengan orang lain? Jawabannya boleh asalkan kamu sudah cukup dewasa. Kalau kamu membandingkan dan kamu terinspirasi dan kamu ingin menjadi seperti dia. Terinspirasi dan terpacu dan akhirnya itu hal-hal yang positif, itu bisa. It's fine. Tapi kalau kamu membandingkan dan kamu melihat orang lain dan kamu jadi merasa, aduh kok kayaknya dia lebih jago ya. Dia aja yang sejago ini seperti itu, apalagi saya nggak sepinter dia. Dan itu malah jadi negatif membuat kamu stres, membuat kamu tertekan, membuat kamu malah jadi down, membuat kamu malah jadi negatif, pikiran negatif, perasaan negatif, melakukan hal-hal negatif. Then you better stop. Jangan lakukan seperti itu. Karena kesalahan terbesar manusia adalah ketika dia berusaha untuk mencontek jawaban orang lain, padahal dia nggak sadar bahwa soal ujiannya berbeda. Setiap dari kita kan punya ujian yang berbeda-beda dalam hidup. Terus kita berusaha mencontek jawabannya dan berharap kita juga akan dapat jawaban yang sama, tapi ternyata soal ujiannya kita beda. Karena memang ujian setiap orang berbeda. Jadi yakin dan percaya bahwa kamu mampu. You are nobody until you treat yourself as somebody. Kamu bukan siapa-siapa sampai kamu yakin dan kamu sadar bahwa kamu adalah orang yang luar biasa. Baru orang lain akan melihat kamu adalah sosok yang luar biasa. Jadi semangat. Keren. Memangat. Luar biasa Miss Mary. Selanjutnya Miss Mary kita kembali ke tanah air, ke Tegaltara. Ada Masni di ujung sana. Silahkan deh. Masni. Masni. Halo. Hai. Masni. Halo. Advisor. Pak. Pak. … Pak. Pak... Pak. Pak. Pak gini. kok permasalahan kita sama yang lain itu beda. Kan kayak kakak bilang tadi itu banyak tip kita punya masalah sama yang lain ujian itu berbeda-beda. Ada kalanya ujian kita itu sama. Mungkin kan saya itu naik ketorganisasi nikah. Jadi saya selalu dapat ujian dari organisasi saya, dari teman dekat saya, dari keluarga saya sendiri. Terkadang itu membuat saya down. Terkadang apa sih kok salah masa ibu buat kayak gini kok salah terus, kok kayak gini terus lala. Saya mencoba memotivasi diri saya, melihat video-video motivasi atau mendengar nasihat-nasihat dari orang lain. Terkadang itu sudah membuat saya bermotivasi. Tetapi terkadang juga itu malah seperti kok mereka nggak ngerti saya. Itu gimana sih kakak caranya supaya kita tuh percaya dan yakin bahwa kita tuh bisa. Kita yakin bahwa saya bisa kayak mereka. Apa yang biasanya membuat kamu insecure? Terkadang kalau saya buat pelakuin ini, saya kan orangnya terlalu, kalau saya kerjakan sesuatu atau berproses, itu saya nggak suka langsung di depan layar gitu. Saya lebih suka kerjakannya dari belakang, saya diam-diam. Tapi saya membuatkan sesuatu hasil yang bisa dipergunakan untuk orang lain. Walaupun kadang hasil saya itu nggak dilihat kalau itu saya yang buat. Itu kadang, kan saya kerja kelopak sama teman-teman yang lain. Tapi itu waktu sama yang bersama, saya nggak mau langsung sama. Supaya itu buat, saya nggak suka namanya kalau terlalu dihargai. Saya juga kurang suka kalau lagi membuat sesuatu tuh ingin dipamerkan atau apa. Oke, terus lalu? Lalu, lalu kadang mereka, padahal kita yang sesuatu, tapi mereka bilang, dia tuh nggak ada kerjanya, dia tuh gini, gini, gini. Saya tuh mau ngomong salah, pamer salah, pamer salah, jadi coba salah sih. Walaupun kita memang nggak mau dengerin terhadap orang lain, tetapi terkadang pada saat waktu kita sedang dong-dong, ya. Kita pasti mengambil semua bahan-bahan. Ya, ya, oke. Thank you, thank you untuk pertanyaannya. Oke, jadi... Thank you, sama-sama. Semoga jawaban saya ini bisa menjadi bekal juga untuk kamu di dunia kerja nanti ya. Karena menurut saya, di dunia kerja itu tantangannya akan jauh lebih sulit. Dan salah satu hal yang paling penting adalah, bukan hanya kita mengerjakan hal yang baik, tapi kita juga harus bisa menunjukkan hasil kerja kita. Dan itu nggak sombong, itu bukan berarti sombong. Again, orang harus tahu, gitu. Maksudnya, kamu nggak bisa hanya selalu, yaudah, coklat pokoknya saya bekerja aja sendiri, gitu ya. Orang lain nggak perlu tahu, gitu kan. Saya nggak perlu menunjukkan karya saya, dan orang lain nggak perlu tahu. Itu nggak akan bisa seperti itu. Karena orang harus tahu, orang harus tahu apa yang kamu kerjakan, supaya itu bisa menjadi contoh, gitu. Supaya itu bisa menjadi inspirasi. Dan seperti saya bilang, itu bukan berarti sombong ya, itu percaya diri. Bedanya percaya diri sama sombong itu apa? Percaya diri itu adalah, kamu percaya untuk bisa menunjukkan karya kamu, tanpa merendahkan orang lain. Itu percaya diri. Kamu bisa menunjukkan siapa kamu, tanpa menjatuhkan orang lain. Itu percaya diri. Jadi kalau kamu menunjukkan karya kamu, tapi kamu nggak menjatuhkan karya orang lain, dan, oh, saya nih, jago gue paling pintar. Kamu mah apa? Itu nggak sombong, itu percaya diri. Kamu justru harus menunjukkan karya itu. Sombong itu adalah merasa dirinya paling tinggi. Sombong itu adalah meninggikan dirinya dengan merendahkan orang lain. Sombong itu adalah dia nggak mau menerima perbedaan, gitu. Itu sombong, gitu. Tapi menurut saya, kamu, kalau kamu benar-benar sudah membuat karya, kamu nggak bisa hanya bersembunyi di belakang layar dan nggak menunjukkan karya itu. Kalau nggak, nggak ada yang tahu. Kamu membuat karya kan kamu pasti ingin karya itu bermanfaat, dong. Kalau kamu nggak berani menunjukkan hal itu, nggak akan ada manfaatnya, gitu. Dan ini bukan hanya di kuliah, di tempat kerja pun juga seperti itu. Jadi, mungkin ini kamu harus mengubah mindset kamu yang berpikir bahwa, ya udahlah saya kerja aja nggak perlu orang tahu, gitu. Kadang orang perlu tahu apa yang kita kerjakan. Karena itu bisa menjadi pertanggung jawaban kita juga. Apalagi kalau bekerja di dalam sebuah tim. Orang perlu tahu apa yang kita kerjakan. Jadi, tetap semangat. Oke, kita masih punya dua pertanyaan terakhir, Miss. Abis ini kita closing statement, Miss. Sama foto bersama dan mendengarkan ucapan terima kasih dari Pak Dika. Iya. Di situ waktu kita. Dan ini ada dari, satu dari raise hand terakhir sama satu dari chat, Miss. Karena dari Maluku Utara, nih. Nanti kita lancar. Oke, dari Desi Christiana Clara. Ini adalah alumni dari Genby. Mungkin baru lulus. Mungkin ada butuh pencerahan. Kita silakan. Desi. Desi Christiana. Oke, silakan Desi. Halo. Hai. Hai. Hai, kamu ada di mana sekarang? Saya lagi di rumah, Miss. Oh, rumahnya di mana? Di sana, Miss. Saya dari Tarakan, Lugugugugbang. Oh, Tarakan. Oke, oke. Saya belum pernah ketarakan, nih. Pengen suatu saat ketarakan, ya. Saya dari alumni Genby, Desi Christiana Clara. Saya ingin menanyakan, Miss. Bagaimana cara menghadapi teman-teman yang terkadang menganggap kita sebagai saingan mereka gitu. Dan terkadang mereka berteman dengan kita, itu hanya untuk mencari keuntungan saja. Dan lalu, setelah mereka mendapatkan apa yang mereka mau, mereka pergi meninggalkan kita. Dan bagaimana cara menghadapi teman-teman yang seperti itu, Miss. Terima kasih. Iya, oke. Bersyukur berarti, bersyukur mereka pergi. Jangan menangisi orang yang pergi, karena mungkin memang mereka layak dan harus pergi. Karena kalau misalnya mereka tugasnya hanya memanfaatkan hidup kamu saja, ya sudah layak dan sepantasnya lah Tuhan menjauhkan kamu dari mereka. Justru bersyukur bahwa kamu tahu saat itu, sekarang, supaya ya itu tidak berlanjut lagi di kemudian hari. It's fine. Kadang kita, apa ya, kadang kita menang, oke gini, saya selalu percaya bahwa semua orang yang hadir di hidup kita, itu tidak ada yang kebetulan. Ada yang datang untuk membuat kita bahagia, tapi ada juga yang datang untuk memberikan kita pelajaran. Dan ketika kita sudah memberikan pelajaran itu, ya orang itu mungkin tidak lagi ada di hidup kita, karena mereka hadir untuk memberikan kita pembelajaran. Kadang pembelajarannya mungkin dengan air mata, kadang pembelajarannya mungkin dengan rasa kecewa, gitu kan. Wah, kok saya ternyata dimanfaatkan nih. Bukannya ajak teman-teman, malah teman yang makan teman, gitu kan. Oke, jadi, tapi it's fine. Again, jangan salahkan mereka. Mungkin memang orang itu hadir karena Tuhan ingin memberikan pembelajaran buat kamu, supaya kamu tidak menjadi orang yang naif, ya kan. Supaya kamu tidak menjadi orang, kita harus jadi orang baik, tapi kita juga jangan menjadi orang yang bisa dimanfaatkan, gitu. Jadi, again, semua orang itu selalu ada untuk pembelajaran kita semua. Jadi, it's good. Dan kalau kita berpikir seperti itu, berarti kita nggak akan menangis si dia yang pergi. Jangan menangis si dia yang pergi, karena everything happens for a reason. Betul, everything happens for a reason. Dan jangan juga dendam, ya. Karena, apa ya, saya pernah baca salah satu buku fisiologi, ini psikologinya dalam banget, gitu. Dan dia memberikan sebuah analogi. Jadi, sebenarnya di sebuah analogi itu, kayak kita semua itu berada di surga, contohnya. Misalnya, kita berada di suatu alam sebelum kita ke dunia ini. Ini analogi cerita, ya. Dan kita itu semua itu kayak malekat-malekat, gitu kan. Terus, kita semua janjian, oke, nanti kamu akan ke dunia. Terus, nanti akan ada teman kita saat itu. Tapi, nanti ketika dia di dunia, nanti dia akan jadi orang yang jahatnya. Kadang-kadang orang yang terjahat di hidup ini, itulah justru yang sebenarnya menjadi teman terbaik kita. Karena dia yang mengeluarkan sisi terbaik kita. Jadi, kadang-kadang orang-orang yang menjahati kita, dalam tanda kutip menjahati kita, itu yang mereka ada karena mereka ada untuk memberikan kita pelajaran yang berharga, gitu. Ya, mungkin ini akan sulit dimengerti karena ini sangat dalam. Tapi, ketika kita berpikir seperti itu, kita nggak akan berpikir bahwa, wah, dia musuh, dia lawan, dia kawan. Ya, nggak. They are just there untuk teach us a lesson. Dan, asalkan kita bisa mendapatkan pembelajaran itu, ya, it's fine. Gitu, semua pasti ada hikmahnya. Setuju. Oke, Nisi, semangat ya. Semangat, semangat. Terakhir, pertanyaan terakhir. Dia bersedia untuk menanyakan langsung. Silakan maksimal. Oke, yes. Dari Maluku Utara. Wah, aku nggak pernah ke Maluku Utara. Yang pastinya kami tunggu Miss Mary undangan berikutnya nyata hadir di Tarakan. Iya. Oke, silakan, Mak Fira. Oh, iya, Miss. Langsung saja ya. Jadi, banyak kan orang bilang tentang good looking. Jadi, bagaimana sih tanggapan? Tentang apa? Good looking. Good looking. Oh, good looking. Oke. Jadi, kan banyak tuh di dunia pekerjaan, mereka selalu utamakan tentang good looking. Apalagi kalau mereka yang cantik, pokoknya yang bagus lah, gitu. Apalagi untuk wanita- wanita terlalu insecure, kan, tentang basic mereka, atau apa. Jadi, kalau mereka cantik, mereka pasti ya terlepas, gitu. Gimana sih, Miss, tanggapannya tentang itu, good looking? Terima kasih. Oke. Menurut saya, ini saya pribadi ya, kalau kita berbicara tentang wanita, menurut saya tidak ada wanita yang jelek. Yang ada wanita yang malas. Malas untuk menjaga kebersihan diri. Malas untuk, ya itu, menjaga kebersihan diri. Jadi, sebenarnya semua wanita itu cantik, gitu. Dan bukan berarti looking good itu harus, wow, kayak super make up, segala macam, enggak. Tapi, again, saya selalu percaya bahwa we have to look good. Ya, tapi, again, look good itu relatif ya. Sama seperti sebuah art, sebuah lukisan. Ada yang suka lukisan abstrak, ada yang suka lukisan realistis, gitu. Itu, it's an art. Dan setiap orang pasti punya interpretasi berbeda-beda. Tapi, menurut saya, good looking itu is a must. We have to look good. When you look good, you feel good. And when you feel good, you look good as well. Jadi, dua itu berkesinambungan. Dan, tapi, definisi look good-nya harus benar. Definisi look good, menurut saya, berarti kita harus put effort, gitu. Jadi, jangan ke kantor, yaudahlah, saya kan menjadi diri saya sendiri. Mau rambut saya acak-acakan, enggak mandi, kan. Just be ourself. Emang, this is me, gitu kan. Ini, emang saya kayak gitu kok. Saya enggak suka nyisiran, ya kan. Saya enggak suka cukuran, gitu kan. Biarin aja kan diri saya sendiri. Katanya harus menjadi diri sendiri. Ya, enggak bisa. Ketika kita dandan, dandan itu at least cuci muka, kita pakai bedak. Ketika kita dandan, itu kita menghargai lawan bicara kita. Ketika kita berpakaian bagus, kita menghargai orang yang akan kita temui. Dan ketika orang lain bisa merasa bahwa kita menghargai kehadiran mereka, ya, dan disitulah akhirnya ada yang namanya respect. Akhirnya, kita diberikan kepercayaan yang lebih, gitu. Bukan karena tampangnya yang kayak supermodel, bukan. Tapi karena effort yang kita lakukan. Ya, seperti saya bilang, kalau saya, saya adalah orang yang realistis. Jadi, kalau misalnya sekarang saya lagi melakukan interview, terus ada kandidat yang datang. Yang satu, kandidatnya berpakaiannya, wah, rapi. Saya enggak bilang mukanya harus cantik, ya. Tapi berpakaian rapi. Dia pakai jaket, gitu kan. Dia sisiran dan terlihat rapi, gitu. Misalnya pakai parfum. Dibandingkan satu yang ngasal-ngasalan, gitu. Pakai celana pendek, gitu. Cuk, amat, this is me. Ya, saya otomatis akan lebih menghargai yang mana? Saya akan lebih menghargai orang yang menghargai dirinya sendiri. Saya akan menghargai orang yang put effort untuk bisa rapi. Put effort untuk bisa terlihat pantas, gitu. Jadi, ini bukan tentang cantik, karena cantik itu relatif. Ya, tapi ini tentang menghargai diri kita sendiri. Dan bagaimana kita menghargai diri kita sendiri terlihat dari bagaimana kita menteker diri kita sendiri. Bagaimana kita merawat diri kita sendiri. Itu bisa terlihat, sih. Jadi, menurut saya itu yang paling penting. Dan, kan kalau di, untuk wanita ya. Untuk semua wanita yang sedang menonton hari ini, yang wanita mana semangat dan suaranya? Wah, loh, kok Pak Maruli angkat tangan? Cuma, ikut terbawa suasana ya. Oke, untuk semua wanita, kan formulanya 3B. Pernah dengar nggak 3B? Beauty, Brain, Behavior. Beauty, Brain, Behavior. Dan menurut saya itu tiga hal. Beauty itu berarti kita harus merawat, tapi kecantikan itu bukan hanya dari paras nih ya, tapi juga dari tutor katanya, dari sikapnya. Brain itu ya berarti kita juga harus menjadi wanita yang cerdas. Penampilan, yes, tapi penampilan itu kayak pasport ya. Cuma modal awalnya aja. Tapi ketika kamu berucap, ketika ditanya, kamu cerdas nggak? Kamu bisa menjawab pertanyaan nggak? Kamu ngerti nggak? Kamu bisa memanage nggak? Itu juga lain lagi. Dan yang ketiga adalah behavior. Bagaimana sikap kita? Ketika semuanya baik-baik saja, of course, semua akan happy-happy. Tapi ketika ada tantangan yang sesungguhnya, di situ lah karakter kamu yang sesungguhnya akan terlihat. Ketika ada masalah. And that's your behavior. Bagaimana kamu memperlakukan orang lain. Dan itu sih menurut saya yang penting. Semoga menjawab pertanyaannya. Yeay. Fira, semoga menjawab ya. Yang cantik belum tentu menarik, yang akhlak pasti menarik. Sosok kuotis juga. Iya. Jago berpantun ya ini ya. Harusnya kayaknya jago-jago. Oke, Miss. Kita sudah di penghujung waktu. Mungkin ada closing statement untuk adik-adik kita penerima beasiswa tahun 2020 ini dari Kaltara maupun yang dari daerah lain. Silahkan, Miss. Untuk closing. Iya. Saya cuma mau bilang bahwa your future. Masa depan. Your future, it depends on your F word. F word. Oke. Ya, saya tahu anak muda zaman sekarang F word mungkin pikiran kalian kemana-mana. Tapi I hope you remember this. What is the F word? F yang pertama adalah fear atau faith. Kamu mau hidup dalam ketakutan atau hidup dalam iman dan keyakinan. Dan masa depan kamu itu tergantung dari dua hal itu. Kalau kamu menjadi seorang anak muda yang takut Aduh, takut gagal, takut jelek, takut dinilai jelek sama orang, takut akan omongan orang, takut masa depan ini gimana, ini lagi pandemik gimana, takut nanti kalau lulus saya belum gak dapat kerja. Ya, kamu gak akan bisa berhasil karena kamu hidup dengan ketakutan. Dan ketakutan itu gak akan pernah membawa kamu maju. Ketakutan itu gak akan pernah membawa kamu untuk bisa melangkah. Oke. Tapi hiduplah dengan iman. Hiduplah dengan keyakinan. Berani itu bukan berarti gak punya rasa takut, tapi berani itu adalah walaupun kita takut, tapi dengan iman kita tetap melangkah. Kita tetap melakukan. Kita tetap mencoba. Dengan iman kalian mencoba untuk mendaftar. Ketika kalian mendaftar untuk menjadi bagian dari Genbi, apakah kalian yakin 100% bahwa kalian akan diterima? Ya kan? Pasti kemungkinannya gak mungkin 100% bakal diterima kan? Pasti ada kemungkinan gagal. Tapi kan kalian yakini. Kalian gak mundur duluan. Kalian mencoba. Nah, dan akhirnya kalian berhasil. Kalian perjuangkan hal itu. Oke. Nah, jadi menurut saya, pengalaman yang sudah kalian dapatkan ketika kalian berjuang dan sekarang menjadi bagian dari Genbi, pengalaman itulah yang harusnya tetap kalian jaga dan kalian tingkatkan untuk bisa mewujudkan mimpi-mimpi kalian selanjutnya. Perjuangkan yang memang layak untuk diperjuangkan. Oke. Dan yakin. Semangat. Kalau Mary Riana saja bisa, semuanya pasti bisa. Terima kasih Miss Mary. Selanjutnya kita akan mendengarkan ucapan terima kasih dari Pak Dika. Dan hadis itu kita foto bersama melalui virtual digital ini. Oke, silahkan Pak Dika. Pak Dika. Terisipu mungkin Bapaknya. Terisipu malu. Pak Dika. Kayak baju yang saya pakai nih. Saya pasti bisa. Kebaca nggak? Kebaca. Nah, ya kan? Saya percaya saya bisa. Arom-arom lebih kue, Kak. Ini limited edition. Limited edition. Iya. Pak Dika. Mas Maruli seru banget ini. Terima kasih, Mbak. Halo. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Miss Mary. Terima kasih. Kita sudah dapat ilmu banyak tadi. Mulai dari ABC sampai terakhir tadi F ya. F mungkin. Nanti kita akan kata apa namanya? Huruf-huruf yang lain lagi. Oh iya. Keempatan nanti untuk satu sesi dengan Miss Mary. Ilmunya luar biasa. Teman-teman juga semoga apa yang kita dapat hari ini membawa manfaat bagi teman-teman. Semangatnya semangat baru untuk Gendy seluruhnya. Jadi lebih berenergi lagi. Jadi energinya lebih lagi berenergi. Terima kasih banyak, Miss Mary. Semoga kita dapat bertemu secara fisik di lain kesempatan dan ada kesempatan nanti jalan-jalan ke Kaltara. Terima kasih. Amin. Pasti-pasti. Pengen banget ke sana. Belum pernah. Ntar makan ya. Ada kuliner gak sih di Tarakan? Ada Kepiting, Mas Mary. Jadi Kepitingnya, Tarakan. Oke banget tuh. Wah, saya doyan banget Kepiting. Makanan favorit tuh. Biasanya Kepiting di balik papan tapi harus Ketarakan ya. Yang lebih asli ya. Oke. Tuh. Kepitingnya beda. Aduh, jadi lapar. Ikan asin. Ikan asin. Aduh, ya oke-oke. Pasti kita akan Ketarakan. Siap, Miss. Kami tunggu dan kami akan segera undang kembali. Jilid kedua, jilid tiga, empat, lima, enam, terus ya. Amin. Ntar kita bertetap muka langsung ya. Sama Pak Maruli ya. Siap. Ini mirip Judika loh mukanya. Pastinya. Palit kan? Palit kan? Ada yang bilang? Ada yang bilang? Semua si Indonesia ketika saya berjalan dibilang Judika. Tapi jangan suruh nyanyi ya. Jangan suruh nyanyi. Hancur. Berawal dari keyakinan. Gak apa-apa. Yakin dulu. Ya betul yakin. Oke Miss, kita potong bersama. Silahkan adik-adik buka suaranya semua. Kita akan foto. Video. Buka videonya. Sorry. Buka videonya. Kita akan foto sama. Gimana nih? Kita diam aja ya. Oke. Diam aja dulu kita. Nanti ada adminnya. Boleh nanti terakhir yang dikepal ya. Oke. Sudah siap semua. Stand by. Sudah dibuka kameranya. Oke. Let's go. Posisi kalung. Satu. Dua. Oke. Sekarang sesi kedua. Tangannya dikepal. Tangannya dikepal. 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 Semuanya dikepal. Siap. Satu. Dua. Tiga. Oke. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan Miss Mary Riana. Sama-sama. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih untuk motivasinya. Motivasinya semoga kita bertemu secara langsung secara fisik dan kita doakan COVID-19 ini segera berlalu dan vaksinya dapat dikembangkan. Semoga sehat selalu. Karirnya makin meningkat. Amin. Masih menjadi motivator terbaik di Indonesia. Sekali lagi beri teman-teman yang apa. Untuk Miss Mary Riana. Salam dari kami BI Kaltara. Dari ujung utara Indonesia. Kota perbatasan. Dari kami salam untuk seluruh-uruh Mary Riana. Dari kami itu saja. Selamat siang dan semoga menginspirasi untuk kita semua. Terima kasih. Bye. 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 Tiktok nih biasa. Suka Tiktok. Oke. Bye bye. Terima kasih. Bye bye semuanya. Oke. Kita akan break 15 menit untuk materi season berikutnya. Silahkan adik-adik game di Kaltara tetap stay. Kita istirahat di Soma. Dan yang dari luar boleh. Mau ikut lagi boleh. Mau gak ikut juga silahkan. Oke. Sekali lagi terima kasih buat kalian dari ujung utara sampai ujung timur Indonesia. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Maruli Sintok. Pamit undur diri. Dan sampai jumpa. Sampai jumpa. selamat menikmati